ini enggak kaleng-kaleng ini pemirsa yang kalian cuma piringnya ini suasananya bener-bener luar biasa pemirsa disini siapa yang kesini enggak bahagia udaranya seger sejuk angin jauh dari perkotaan jauh dari polusi gamai tenang selamat sore ini ceritanya kita lagi berburu matahari tenggelam di Jogja biasanya saya itu ditemani pasukan garis keras itu tapi kali ini saya ditemani ibu negara nah kali ini kita akan berburu kuliner sore di Jogja jadi syarat untuk warung makan di juga itu kalau mau langgang laris harusnya tiga tempatnya asik makanannya enak harganya murah nah kalian saya ajak untuk mengunjungi satu warung makan yang memenuhi tiga syarat itu oke ikuti terus pemirsa jangan lupa like dan subscribe terima kasih lihat Terima kasih telah menonton! baiklah pemirsa ini kita sudah ada di kopi bulapari ini lokasinya ada di daerah Kasungan jadi dari jalan Bantul itu nanti ke selatan ada gaburo Kasungan masuk terus itu arah ke pembangun jiwa nanti sebelah kiri ada sawah-sawah disitu biasanya ada orang-orang atau anak-anak yang main layangan layangan naga gitu nah disitulah lokasi kopi bulapari nanti untuk lokasi pastinya saya kasih di link deskripsi pemirsa dengan bak siap bapak siapa ini dengan pasigit Pak kenapa orang harus ke sini karena temannya luas ya sesuai yang tinggal di sawah anak-anak juga bisa lari banyak tempat mainnya dengan minum terus pemakanan gorengan kita juga sesuai makanan begitu besar kita goreng fresh ya fresh kalau menunya apa yang favorit disini untuk harganya kalian enggak perlu khawatir pemirsa ini harganya khas Jogja harga mahasiswa sangat murah pemirsa terjangkau selamat menikmati ini kita sudah ada di kopi bulapari suasananya biar-biar luar biasa pemirsa disini siapa yang kesini enggak bahagia udaranya seger sejuk angin jauh dari perkotaan jauh dari polusi ramai tenang nah kali ini kita sudah pesan makanan untuk makanan saya pesen ini yang khas disini itu sayur deso katanya ada ini sayur ya ini sayur lompong ini sayur lompong pemirsa kemudian ini kikil 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 oseng kikil lalu yang bener-bener ini harus kalian coba kesini itu katanya mangut lele nya sama saya ketemu ini tempe koro pemirsa tempe koro pacem oke kita nikmati pertama kita tes dulu mangut lele ini katanya yang juara disini itu mangut lele nya saya suka itu piringnya ini loh piringnya piringnya ini bener-bener khas piring besok banget ini jadul gitu ini mangut lele nya tuh Jogja banget ya burih agak asin manis bumbunya terasa pantes kalau orang kesini biasanya menyarankan coba mangut lele nya coba mangut lele nya kerasa santan nya kerasa banget ini enggak kaleng-kaleng ini pemirsa yang kalian cuma piringnya ini enak banget mangut lele nya juara ini enak sekarang kita coba kikilnya pemirsa ngolah kikil itu kalau nggak bener baunya masih agak berengus dan ini harus dicoba ini enak genyil-genyil manis pedas khas kikilnya kerasa tapi nggak perengut juga ada cuara ini jec kel, cuai lain apa ? suka kika kikilnya enak ini Troin enak sekarang nih lompongnya bener-bener sayur lompong-lompong itu batang daun talas ini masih hijau kayak gini ya bener-bener pres ini nih kalau nggak pinter masaknya ini juga gaket rasanya juga enggak bagus coba lihat aja ini dikasih tempe tempe bosok ya ini bener-bener masih ada kelompong kemudian bumbunya ini ini ada tempe bosoknya ini khas ini kerasa banget ini jadul banget ini mengingatkan kita kalau dulu di desa-desa waktu di kampung dulu ini kalau dimasakin simbok itu biasanya sayur-sayur kayak kirim dikasih tempe bosok bener-bener enak pemirsa harus kesini lalu sekarang kita pakai tempe koronya jarang di Cogja kita bisa ketemu tempe koro ini kalau enggak dipasar-pasar tradisional karena susah bahannya susah gitu nih pas seperti yang saya bayangkan kenilnya koro terasa dan ini pacem tempe koro itu bener-bener perpaduan yang khas ini antara mangut lele nya jantan yang kerasa bumbunya kerasa kosek kikilnya juga pedasnya kerasa kenil-kenil keras kikilnya sayur lompong tempe koro luar biasa jempol gula pari memang luar biasa desanya dapat suasanya keren makanannya juga enggak kaleng-kaleng yang kalian cuma piringnya sama gelasnya selamat menikmati ini makin malam pemirsa suasananya makin malam tuh malah makin syakit makin asyik tenang anginnya tuh semilir banget Nah untuk menu jagungannya menu ngobrolnya saya sudah pesan saya sudah tepaskan teh poci teh poci apa itu mah susu grinti susu grinti squash orange makasih mas ya teh poci nih teh pocinya pakai gula batu cangkirnya juga khas Jogja banget lalu camilanya kita pesen bawang jagung dan mendoan ya semuanya tersaji panas ya jadi ini benar-benar fresh di sini ini luar biasa sekali sore-sore kayak gini sambil ngeteh sambil ngopi gorengan panas nikmat malah ya ini harus disyukuri hidup di Jogja itu kayak gini tehnya gula batu cangkirnya kaleng yang komentar nggak pahit nggak pahit Urepiku memang pahit pemirsa tapi harus dinikmati makanannya tadi dimetralkan dengan teh panas nah pemirsa ini sudah makin malam suasana yang tenang dinikmati seperti ini terima kasih sudah mengikuti channel ini ini jangan lupa untuk like dan subscribe masih banyak sisi-sisi Jogja yang harus kita beli suri masih banyak suasana-suasana dan tempat-tempat lain yang asyik harganya murah tempatnya asyik culinernya khas Jogja enak ikuti terus channel ini jangan lupa like dan subscribe sampai selamat menikmati